Intro Christian Rudolph Tobing sempat memiliki rencana menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi target utama. Namun niatan itu diurungkan dan memilih untuk melakukannya sendiri. Cara untuk menghabisi orang itu diketahui Rudolph setelah ia mencarinya di internet. Hal tersebut dibeberkan oleh Kasub Ditjatan Raspolda Metro Jaya, AKBP Indrawini Panjiyoga. Ia menceritakan pelaku merencanakan pembunuhan terhadap korban secara matang. Tak tanggung-tanggung, Rudolph mempelajari cara membunuh orang selama 3 hari. Bahkan Rudolph mencari cara menghabisi nyawa orang agar tidak bersuara. Cara-cara tersebut dicarinya melalui internet. Namun sebelum itu, Rudolph sempat memiliki niatan menyewa pembunuh bayaran. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henki Haryadi. Ia mengatakan tersangka mencari pembunuh bayaran itu juga melalui internet. Rudolph pun mencari informasi terkait tarif jasa pembunuh bayaran. Namun niatan itu diurungkan lantaran tarif yang terlalu mahal. Sehingga pelaku mencari cara lain untuk menghabisi korban. Cara yang dipilih yakni menghabisi nyawa korban tanpa suara. Sejumlah fakta ini diketahui dari riwayat pencarian yang masih tercantum di posel Rudolph. Diketahui sebelumnya, Rudolph melakukan pembunuhan terhadap seorang perempuan berinisial AYR 36 tahun. Jenazah korban ditemukan di Kolong Tol Becakayu, Kota Bekasi. Pelaku alias Rudolph pun ditangkap pada Rabu 19 Oktober 2022. Terima kasih telah menonton!